ini patungan galikin cenderung kasar ya guys jadi ini kayak gini ini galikin sama sekali keren nah guys sekarang gue arah mau balik ya guys dari daerah atau dari desa wisata malasari wisata malasari ini sebenernya kebonte cuman gue gak terlalu masuk ke dalam gue lebih ke persawahannya aja ya guys oke sekarang kita lanjut ke objek wisata lainnya yang ada di daerah ini ya guys yakni curu kembar let's go nah guys ini jalan menuju objek wisata kebonteh malasari bener-bener marah ya guys ini masih jalan bebatuan semua jadi buat kalian yang belum pernah kesini kalau mau kesini ya aku disip sepental ya guys akses jalannya nih seperti ini masih bebatuan ya guys pokoknya dijamin sakit pantat bener-bener lihat aja jalanannya ini ya guys aduh jadi di area persawahannya aja karena untuk menuju ke kebonteh sono gue tadi nanya sama orang katanya parah jalannya sama dengan yang kayak gini cuman mungkin lebih parah lagi jadi yaudah gue gak mau ambil resiko gak mau pusing gue jadi cukup ke tempat sawahnya aja ya guys dan sekarang gue arah pulang lagi menuju curu kembar nah ini jalannya bener-bener parah ya guys nah ini jalan udah mulai enak tapi masih ada antar ya Jepang yang masih kayak tadi disini jalannya cenderung menurun jadi kita jangan sampai terlalu ngebut soalnya berbahaya juga mudah menurun banyak hitungan ya guys sepi banget mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin nah kita mau ke curu kembar jadi sebelum kita pulang sebelum gue balik gue mampir dulu ya guys nah depan ini guys curu kembar kita coba masuk dulu tepikur tutup ya nah guys gue udah nyampe di lokasi curu kembar ya guys nah ini curu kembar tapi ada portal penjaganya dimana ini jangan-jangan ini tempat tutup nah guys gue kan udah nyampe nih di objek wisata curu kembar tapi kayaknya ini tutup ya soalnya disitu kan di portal tuh ada portal sayang banget ya berharap gue jauh dari kota kesini ya guys gak ada orang lagi disini coba kalau ada enak gue bisa ngomong oke guys karena tempatnya ini tutup kita cari lokasi lain sambil arah pulang soalnya sekarang udah pukul setengah 4 ya guys takut kesorean di jalan kemaleman jadi kita let's go aja nah guys akhirnya berkat gue sabar nungguin jadi ada pihak pengelolaan yang dateng ya guys jadi membolehkan gue untuk berkunjung ke curu ini curu kembar ci apa ini ci yenang nah guys ini keren banget dari kesempatan pemandangannya tuh indah ya guys sekarang kita mau menuju curu curunya adanya di atas nah guys kita mau ke curu kembar tuh ada ayunan di atas curunya masih lumayan jauh ya guys masih di bawah selamat menikmati